Halo adik-adik Zah Kiyang, kembali lagi dengan saya Mr. Rizal ya, kali ini Mr. Rizal akan memberikan contoh soal ya, atau kita akan latihan soal tentang medan magnet yang berkaitan dengan gaya Lorenz. Nah, bisa perhatikan pada layar, contoh soal yang pertama yaitu, ada kawat lurus yang panjangnya 1,5 meter, dialiri arus listrik 2 ampere, sehingga terjadi gaya magnet sebesar 150 new newton. Kemudian, besarnya medan magnet pada kawat itu adalah, nah, ya, perhatikan, kita diketahui dulu, panjang kawatnya itu bisa dimiliki dengan L, yaitu 1,5 meter. Kemudian, I-nya sama dengan, atau arusnya, 2 ampere, dan gaya magnetnya itu bisa disembuhkan dengan F, yaitu besarnya 150 newton. Nah, yang ditanyakan apa? Besarnya medan magnet, yaitu yang disembuhkan sebagai B. Nah, ayo kita jawab ya. Kita bisa menjawab ini menggunakan persamaan gaya Lorenz, yaitu F sama dengan B kali I dikalikan dengan L. Nah, kita akan mencari medan magnet, yaitu B, itu bisa kita pindah ruas dulu, B sama dengan F, I kali L dipindah ruas menjadi B, bagi I dikali L. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan-nya, kita tinggal masukkan angkanya, yaitu F-nya berapa? Gaya magnetnya, 150 newton. Kemudian, dibagi dengan I-nya berapa? 2 ampere. Kemudian L-nya berapa? 1,5. Kita operasikan, hasil berhitungnya berapa? B sama dengan 150 dibagi 2 kali 1,5, yaitu berapa? T, 3. Nah, hasilnya 150 bagi 3, yaitu 50. Jangan lupa satuannya, satuan medan magnet yaitu 50 tes tesla. Nah, jadi berapa besar medan magnetnya? Kalau kita lihat dari hasil perhitungan, yaitu besarnya 50 tes tesla. Nah, kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua yaitu, ada kawat lurus yang panjangnya 2 meter di aliri arus listrik. Nah, besarnya arus listriknya itu 1 ampere, sehingga timbul medan magnet sebesar 20 tes tesla. Pertanyaannya, berapakah besarnya gaya magnet pada kawat? Oke, yang pertama jangan lupa, kita menjawab dengan diketahui terlebih dahulu. Diketahui, yang diketahui apa? Panjang kawatnya, L-nya 2,2 meter. Kemudian apa lagi? Arusnya, kuat arusnya itu I-nya 1 ampere. Kemudian yang ketiga dapat diketahui yaitu, medan magnetnya. Nah, disemulkan dengan B itu 20 tes tesla, 20 T. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Ditanyakan yaitu, gaya magnetnya disemulkan dengan F ya, yang akan kita cari. Kemudian kita jawab. Jangan lupa menggunakan persamaan gaya Loren, yaitu F sama dengan B dikali I dikalikan dengan R. Nah, setelah tahu persamaan-nya, kita tinggal masukkan nilai-nilainya, yaitu B-nya berapa? 20 tes tesla. Dikalikan dengan berapa? I-nya 1 ampere. Kemudian L-nya berapa? 2 meter. Kita operasikan. 20 kali 1, 20. 20 kali 2, 40. Maka, gaya magnetnya yaitu sebesar 40. Satuannya apa? 40 newton. Jadi, dapat kita dapatkan yaitu gaya magnet sebesar 40 newton. Gitu ya, adik-adik. Semoga bermanfaat. Sekian. Gitu ya, adik-adik.